Assalamualaikum Mams Kali ini saya akan review Cemilan untuk Anak yang udah memulai MPAC Di usianya ke 6 bulan Nah saya kasih cemilan ini ke anak saya Itu dimulai usianya ke 6 bulan Dan jangan lupa juga Mams, selalu ngasih cemilan ke anak Itu harus bener-bener didampingi Khawatirnya nanti tersidaknya Apalagi baru MPAC Nah disini bisa dilihat Mams ada 4 varian Ada RASVVG Tables Kemudian Blueberry Strawberry Dan Sebenernya untuk Yami Bed ini Variannya itu ada 7 Yang gak ada disini itu Ada wortel Kemudian apple Dan ori Nah kebetulan saya belinya di Shopee 3 varian itu lagi kosong Stoknya Mams Jadi saya hanya ambil 4 Dan ini tuh Udah harga yang paling bener-bener Oke banget Paling murah Dibanding dengan toko-toko yang lain Menurutmu Saya beli satu dusnya itu 25.500 Kalau Mams cari di Kalau Mams carinya di Tosrba Itu bisa dapet harga Di kisaran 40 ribuannya Mams ya Gitu Bisa cari di Sprindo Toma Ataupun di Jogja Ya Mams ya Bisa dicari sama Mams Untuk Yami Bed ini Juga variannya Tosrba beda-beda Ini tuh kalau usianya 6 bulan Bentukannya seperti ini Rice Packer ya Mams ya Tapi kalau nanti Udah di 8 bulan lebih Kalau gak salah ada Yang bentukannya roll Nah di dalam satu dus ini Ada 12 bungkus Seperti ini Mams Satu bungkusnya itu Ada 12 Dalam satu bungkusnya Ada 12 bungkus Satu bungkusnya ada 2 keping Berarti di satu dus ini Ada 24 keping ya Mams ya Karena di satu bungkusnya Ada 2 keping Nah untuk bentuk Dalam bungkusnya itu Seperti ini Mams Bentuknya itu Rice Packer seperti ini Karena ini dibuatnya juga Dari beras Dibuatnya itu Dari beras Pilihan dari Jepang Kemudian ada juga Komposisinya itu Gula Pati kentang Kemudian kalau misalnya Ini rasanya blueberry Berarti Ada perisa alami Rasa blueberry Dan ada juga garam laur Tapi kalau ini rasanya Strawberry Berarti perisanya Perisanya strawberry Seperti itu ya Mams ya Nah untuk Mams Yang emang lagi cari 9 pertamanya Untuk as kecil Saya sih ngerekomenin Banget ya MeeBite Karena selain Gula sertifikat halal Disini tuh si MeeBite ini Snack yang dibuat Khusus untuk Si buah hati Dengan menggunakan Beras Jepang Yang namanya tadi Sudah disebutkan Kemudian teksturnya itu Benar-benar Mudah lumer banget Di mulut Sehingga membuat Snack beras ini Lebih mudah Dicerna oleh sekecil Nah yang paling menarik Makanya saya beli MeeBite ini Karena MeeBite ini Cocok Diperkenalkan sebagai Makanan Pada pertama As kecil Kemudian bisa juga Nah untuk Mams nih Yang lagi cari-cari Cemilan untuk Sang buah hati Saya sih Ngerekomenin banget Yang MeeBite Yang bentuknya Respecker seperti ini Untuk pertama Anak usia 6 bulan Untuk cemilannya Karena bentuknya itu Selain respecker Dari beras pilihan Juga ini Benar-benar Lumer di mulut ya Nanti saya udah jelasin Dan itu Benar-benar Bisa merangsang Pertumbuhan gigi Sekecil Mams Gitu Nah selain itu Jangan lupa juga Mams Kasih Rangsang gigi Dari mainan karet Seperti itu Banyak banget kan Produknya ada Dari Baby Shape Kemudian dari Produk yang lainnya Mams Cari aja di googling Untuk merangsang Pertumbuhan gigi Sekecil Gitu Oke Mams Untuk review Dari MeeBite Sampai disini aja Terima kasih banyak Yang sudah menonton Mohon maaf banget Kalau reviewnya Kurang jelas Untuk Mams Yang memang suka Dengan videoku Jangan sampai lupa Jangan sampai lupa Untuk di subscribe Kemudian di like Yang memenya Kalau misalnya Memang bermanfaat Boleh di share Ke teman-teman Mams Gitu Oke Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Mohon maaf Sekali lagi Kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye